Intro Baik kakak-kakak sekalian kita akan awali acara hari ini dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Habib Dr. Mohsen Hasan Alhinduan LCMA Dewan Pakar Partai Nasdem Yang kami hormati kakak Ahmad Ali, Wakil Ketua Umum Nasdem, Majelis Tinggi Partai Nasdem, Mahkamah Martai Nasdem, Dewan Pertimbangan Partai Nasdem, Dewan Pakar Partai Nasdem, Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem, dan anggota fraksi Partai Nasdem, dan juga para peserta UNKM di seluruh Indonesia di bawah pembimbingan Partai Nasdem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami membacakan doa, terlebih dahulu perlu kami sampaikan bahwa Nasdem ini serius, serius membina membimbing para pedagang UNKM di seluruh Indonesia, dan alhamdulillah Partai Nasdem sudah mengembangkan sayapnya di Timur Tengah, yaitu UNKM Indonesia. Tepuk tangan para hadirin. Dan insya Allah Partai Nasdem akan bekerjasama dengan negara Dubai, Kuwait, Mesir, dan Oman untuk mengembangkan sayapnya supaya UNKM Indonesia di bawah pembimbingan Partai Nasdem ini maju, jaya, dan terus jaya. Bapak-Ibu yang kami hormati, kami akan membacakan doa. Doa ini sebagai pembukaan pada hari ini, hari Rabu tanggal 9, dan akan diakhiri pada penghujung puncak daripada acara itu tanggal 11, merupakan rangkaian daripada acara ini menunjukkan keseriusan Partai Nasdem ialah untuk membangkitkan perekonomian para pedagang agar supaya negara kita ini maju dan setara dengan negara-negara lainnya. Doa kami akan sampaikan dengan secara Islam bagi saudara kami, bisa menyesuaikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan sayyiban, mubarakan, fi hamdan, yuafi ni'amahu, wa yukaafi'u mazidah. Allahumma salli salatan kamilah, wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin iladhi malakta aynahu min jamalik, wa kalbahu min jalalik, wa lisanahu min lazidhi khitabik, fa asbaha farihan masruran, muayyadan mansura. Salatan tunjinabihah min jami'al ahwali wal afad, wa taqdilana biha jami'al hajad, wa tutahhiruna biha min jami'al siyad, wa tarfauna biha indaka ala darajad, wa tubalibuna biha aqsal ghayat min jami'al khairat fil hayati wa ba'dal mamad. Ya Allah, Ya Tuhan kami, pada pagi hari ini, kami memanjatkan doa kepadamu, Ya Allah, berikanlah rahmat dan ridhamu. Pada pagi hari ini, kita membuka acara, yaitu acara yang luar biasa. Para pedagang UNKM di seluruh Indonesia, dan sekaligus, Ya Allah, kami akan membuat sebuah acara, yaitu acara ulang tahun ke-11 daripada partai kami ini. Ya Allah, Ya Rab, bimbingkanlah, bimbinglah kami ini. Berikanlah rahmatmu, Ya Allah, agar kami ini, perjuangan kami ini, engkau berikan ridhamu, kesuksesannya, agar kita mampu, kita mampu membangun negara Indonesia ini. Dan kita akan kembali bergabung bersama dengan rekan kita dari Reno Raksana, langsung dari lokasi. Reno, selamat pagi, silahkan ditunjukkan bagaimana kemudian acara di sana. Memang saat ini untuk proses atau rangkaian acara pembukaan Nasdem UMKM Trade Show, ini sudah dimulai di dalam, karena memang kalau kita lihat di situ ada beberapa rangkaian acara di rangkaian pembukaan acara NUDS ini atau Nasdem UMKM Trade Show. Nanti setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian menaikkan doa, ada juga nanti dilanjutkan dengan sambutan dari pihak DPP Partai Nasdem dalam hal ini. Nantinya akan disampaikan oleh Ketua Bapilu Wilayah Sulawesi Partai Nasdem, Rahmat Gobel. Kemudian dilanjutkan dengan adanya arahan dari Wakil Ketua Bapilu Partai Nasdem, Ahmad Ali. Dan nanti apa-apa saja pesan yang akan disampaikan, arahan apa saja yang akan disampaikan di hadapan para pelaku UMKM kepada seluruh kader Partai Nasdem yang hadir di acara hari ini, kita akan nantikan bersama Marvin dan juga Pemirsa. Tapi satu hal yang memang saya garis bawahnya di sini, bahwa Nasdem UMKM Trade Show ini adalah salah satu bentuk komitmen dari Partai Nasdem itu sendiri untuk memberikan perhatian penuh kepada para pelaku UMKM, untuk memberikan penuh perhatian kepada ekonomi kerakyatan. Dan memang untuk acara NUTS atau Nasdem UMKM Trade Show dilakukan, digelar juga sekaligus dalam rangkaian hari ulang tahun ke-11. Partai Nasdem yang nanti puncaknya akan disenggarakan pada tanggal 11 November 2022. Saya tadi singgung Marvin soal ekonomi kerakyatan. Kenapa? Karena saya memang data berbicara bahwa 60% atau 61% ekonomi Indonesia di tahun 2021 ini ditopang oleh sektor UMKM. Dan ketika Partai Nasdem memberikan atensi penuh kepada para pelaku UMKM, ini sama dengan Nasdem memberikan atensi penuh untuk kebangkitan ekonomi negara Indonesia yang sempat terkuruk di tahun 2020 dan 2021 akibat pandemi COVID-19. Kemudian tahun ini tren kasusnya sudah cukup melandai kalau kita melihat. Dan inilah momentum untuk kebangkitan dan Partai Nasdem berada di situ untuk pengawal kebangkitan ekonomi bangsa melalui sektor UMKM. Karena memang kalau kita berbicara soal ekonomi Indonesia, beberapa pengamat mengatakan bahwa ekonomi Indonesia ini kekuatannya 80% ada di konsumsi domestik. Dan di situ UMKM termasuk di dalamnya. Nah acara Nasdem UMKM Trade Show atau Nudes ini menjadi wadah tersendiri, menjadi ruang bagi para pelaku UMKM untuk bertemu dengan para calon pembeli atau buyer mereka. Jadi ini adalah suatu wadah link and match pertemuan antara buyer dan seller membawa para pelaku UMKM yang berasal dari desa yang mungkin selama ini marketnya hanya di lingkup desa itu saja dibawa ke Jakarta oleh Partai Nasdem untuk kemudian dipertemukan dengan para pembeli-pembeli yang skalanya lebih besar sehingga roda ekonomi atau roda perputaran bisnis dari para pelaku UMKM yang berada di desa itu bisa semakin bergeliat ketika mendapatkan para buyer atau para pembeli yang berada di kota ini. Tentunya kita akan terus nantikan bagaimana proses acara dari Nudes ini. Sedangkan saya kembalikan ke Rekan Marvin di studio. Yang kembali untuk Partai Nasdem Bapak Haji Ahmad Ali Bapak Ian Darmadi Bapak Sahroni Bapak IGK Manila para pengurus DPP, DPW, DPD, pengurus sayap dan badan Partai Nasdem peserta program UMKM Talkshow Nats yang dimuliakan Allah SWT, Tuhan Yang Maisa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mohon maaf saya lupa juga menyebut para Duta Besar dan Wakil Duta Besar yang hadir pada hari ini kita berikan tepuk tangan kepada beliau-beliau ujusik syukurkan Allah SWT atas nikmat yang diberikan kepada kita semua Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama dengan semangat restorasi Partai Nasdem kita bisa melaksanakan, mengimplementasikan program-program kita dalam membangun negara Republik Indonesia kita ini khususnya melalui pengembangan UMKM yang sudah diirintis oleh kakak Janet saya ucapkan selamat kepada kakak Janet dan saya juga ucapkan selamat kepada para peserta yang datang jauh dari Surabaya bahkan peserta ini saya mendapat laporan kalau sudah mencapai hampir 300 peserta artinya ada semangat, ada semangat dalam jiwa para pejuang-pejuang UMKM di Indonesia ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT tentu acara ini dibuat untuk sekaligus memeriahkan hari ulang tahun Partai Nasdem yang ke-11 dimana kita dalam dua hari lagi pada tanggal 11 besok lusa kita akan memperingatinya dengan sebagai rasa syukur dan terima kasih kepada yang maha kuasa diberikan kesehatan dan selalu diberikan kemudahan dalam berjuang untuk membangun bangsa ini sendiri saya sangat berterima kasih kepada kakak Janet yang bisa membuat satu event yang besar karena apa? kalau kita berbicara UMKM sudah banyak event-event lain tentang UMKM tetapi UMKM, event yang dibuat oleh UMKM oleh Nasdem ini agak berbeda ada mesej yang jelas yang disampaikan melalui event ini sendiri karena kalau kita berbicara NKRI kekuatan dalam menjaga ketahanan negara Republik Indonesia menurut saya itu ada salah satunya adalah UMKM di samping para petani, para nelayan dan juga para peternak yang bisa menjaga kekuatan ketahanan ekonomi nasional kita pada waktu yang lalu ketika krisis ekonomi tahun 2014 yang bisa menjaga pertumbuhan ekonomi kita adalah adalah UMKM juga kita lihat pada waktu itu ada warung-warung yang banyak dibuat di Jakarta bahkan di daerah yang sehingga ini bisa menjaga pertumbuhan ekonomi pada waktu itu sekarang dengan kepemimpinan Bapak Presiden Bapak Jokowi kita tahu bahwa banyak program yang sudah diluncurkan melalui program KUR-nya dan lain sebagainya untuk mendorong pembangunan pertanian, perkebunan, kelautan, bahkan UMKM bahkan Presiden juga telah mengatakan dengan tegas dan sudah membuat peraturan untuk penggunaan produk dalam negeri lebih agresif dengan mendorong semua pembelanja negara dengan menggunakan produk-produk yang menggunakan komponen lokal yang dalam negeri yang besar seperti dengan programnya TKDN itu sendiri ini adalah suatu konkret yang sudah disampaikan oleh pemerintah dimana Pak Atlet Nasdem juga ikut aktif menyuarakan bagaimana memperjuangkan para UMKM-UMKM itu sendiri kalau kita berbicara UMKM kalau kita melihat dari semua investasi yang kita harapkan masuk ke Indonesia bagi saya adalah yang harus kita dorong tidak hanya investasi besar yang masuk ke Indonesia tetapi bagaimana bisa mendorong investasi-investasi kecil yang bisa kita bungkus sebagai ibaratnya sapu lidi kalau sapu lidi kita kuatkan kita jadikan satu mungkin akan lebih mudah kita bisa bekerja bisa membangun ekonomi kita tapi kalau seperti sapu lidi hanya berdiri sendiri itu tidak mungkin artinya apa harus kita kaitkan juga dengan kooperasi kooperasi yang sudah dibentuk sudah diindikan oleh Bapak Wakil Presiden kita yang pertama sudah menggaungkan pentingnya kooperasi ini sendiri dan ini tentu harus kita lanjutkan jangan hanya sekedar kooperasi itu hanya sekedar adanya kooperasi tetapi apa langkah-langkah konkretnya saya pernah membuat satu paper bahwa dari semua investasi yang harus mendapat fokus dua kali atau tiga kali lipat dari pemerintah adalah ya investasi yang berbasis yang berbasiskan budaya di Indonesia seperti apa seperti handicraft mebel tekstil atau kain kain kita ini dari Sabang sampai Merauke ada batik, ada tenun ikat, ada songket, dan lain sebagainya kalau handicraft mebel itu ada kayu, besi, rotan, kulit makanan, minuman dan produk herbal kita ambil contoh satu saja kenapa industri kecil menengah ini harus kita dorong bukan hanya sekedar kita memberikan kesempatan untuk orang ada bekerja tetapi menjadi bagian di dalam membangun NKRI kita ini sendiri karena apa? karena UMKM-UMKM ini tidak hanya di kota besar tapi ada di desa-desa saya sudah berkeliling berapa daerah di Indonesia melihat bagaimana UMKM mereka baik itu handicraft mebel tekstilnya, batik, tenun ikat, songket maupun produk makanan, minuman, dan herba lainnya semua ini ada di desa dan mempunyai nilai budaya yang tinggi setiap handicraft mebel maupun tenun ikat ataupun kain berbeda dengan daerah satu dengan daerah lainnya ada di desa dan dilakukan oleh para pengusaha kecil semuanya dan mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi seperti misalnya pasar dunia untuk mebel maupun handicraft 500 miliar USD Vietnam sudah bisa mengekspor 17 miliar dolar Indonesia baru akan menuju kepada 5 miliar dolar padahal kita punya bahan baku yang sangat besar baik itu kayu, rotan, maupun kulit, dan lain sebagainya begitu juga dengan herbal herbal pasar dunia itu ada 230 miliar USD Indonesia baru mampu produksi dalam negeri adalah sebesar 20 triliun rupiah dan Indonesia ekspornya baru 1 triliun masih begitu luas potensi pasar yang ada jadi kalau ini kita kembangkan kalau ini kita dorong dengan serius dikita rencanakan dengan baik insya Allah Indonesia harusnya bisa mengisi pasar dunia dan berkontribusi buat dunia dan bisa membangun kekuatan ekonomi yang lebih hebat lagi bukan tambang dan bukan lain sebagainya ini harus menjadi perhatian jadi kakak-kakak ibu-ibu bapak-bapak para hadirin yang hadir pada hari ini itu yang saya katakan ada misi besar yang dilakukan oleh partai Nasdem untuk membangun UMKM ini tidak sekedar mendorong bisnis tetapi melalui program UMKM bagaimana kita bisa membangun ketahanan nasional kita membangun kekuatan ekonomi kita dari desa-desa disitulah partai Nasdem harus berperan lebih besar dan lebih baik lagi dan tentu apalagi dengan anggaran pemerintah yang besar sudah membicarakan menyampaikan komitmennya untuk UMKM ini sendiri saya berharap para pengurus partai Nasdem di DPW di daerah harus proaktif harus melihat peluang-peluang pasar apa yang dibutuhkan dimulai dari pasar domestik kita baru apa yang bisa kita dorong untuk pasar ekspor kita hari ini kita bangga dan bahagia hadir pula para duta besar sebagai yang banyak mengimport dan juga memberikan dukungan kepada UMKM-UMKM kita insya Allah kalau kita bisa mengemas ini dengan baik mungkin kita bisa membuat UMKM kita lebih baik lagi dan kita harus kalahkan negara-negara baik itu Vietnam maupun negara lain kita menjadi pertanyaan kita kenapa Vietnam yang baru kemarin maju menjadi anggota Asia sudah bisa melebihi daripada Indonesia karena banyak bahan baku kita yang diekspor ke sana ini adalah satu persoalan dan tentu kita harus bisa meyakinkan pemerintah untuk melarang bahan mentah dan Alhamdulillah Presiden kita sudah mengatakan tidak boleh mengekspor barang mentah tapi harus barang yang punya added value sudah jadi atau barang jadi oleh karena itu kembali lagi kepada seluruh kader ataupun pengurus Partai Nasdem di DPW di daerah masing-masing harus lebih proaktif sekali lagi proaktif untuk mendorong UMKM-UMKM kita karena inilah komitmen kita salah satu dalam kita kenapa berada di Partai Nasdem tidak hanya berpolitik praktis tapi kita juga harus membangun politik pembangunan dan politik kesejahteraan saya kira itulah yang ingin saya sampaikan sekali lagi kepada para peserta yang hadir pada hari ini dan sekali lagi kepada Kakak Jes yang begitu luar biasa saya sangat bangga dengan event ini sendiri karena inilah yang dari dulu sebelum saya aktif di Penas Dempun yang paling sering saya perjuangkan baik melalui organisasi-organisasi kadin maupun organisasi lainnya bagaimana mendorong UMKM begitu juga para petani para nelayan kita lagi tidak lagi akan berbicara kalau kita bicara UMKM tidak bicara barang mentah tapi bagaimana bisa membuat produk added value lainnya apalagi kalau di pada sektor pertanian maupun perkebunan maupun kelautan ikut mengantisipasi akan adanya krisis pangan dunia yang harus kita pikirkan bersama-sama demikianlah yang ingin saya sampaikan dalam pembukaan ini saya kira sekali lagi terima kasih kepada semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kakak rahmat gobel kami silakan untuk kembali ke tempat dan hadirin boleh kita berikan iringan tepuk tangan pengarahan sekaligus membuka NASDEM UMKM Trade Show oleh Wakil Ketua Umum Partai NASDEM kepada kakak Ahmad Ali disilahkan yang saya hormati Ketua Majelis Tinggi Partai NASDEM beserta anggota Majelis Tinggi Partai NASDEM Om Yandar Maji yang hadir pada hari ini yang saya hormati fungsionaris Dewan Pimpinan Pusat Partai NASDEM yang sempat hadir pada acara hari ini yang saya hormati para Duta Besar yang hadir pada acara hari ini yang saya hormati Majelis Dewan Pertimbangan Dewan Pertimbangan Partai Mahkamah Partai Dewan Pakar yang sempat hadir pada acara hari ini anggota DPR RI DPR Provinsi yang hadir pada acara hari ini pengurus Partai baik itu DPW DPD DPD yang sempat hadir pada acara hari ini yang saya banggakan para peserta UMKM yang hadir pada acara hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang Maha Esa karena atas perkenannya kemudian pada hari ini pagi hari menjelang siang hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka melaksanakan satu rangkaian acara memperingati hari ulang tahun ke-11 Partai Nasdem yang kita mulai dengan acara Nasdem UMKM Tredso yang hari ini dilaksanakan yang diikuti kurang lebih 300 peserta UMKM tentunya harapan kita semua yang hadir di sini Insya Allah kegiatan hari ini diberkati dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bapak-Bapak Ibu-ibu saudara-saudara sekalian saya hormati atas nama pimpinan Partai Nasdem mewakili Ketua Umum Partai Nasdem saya mengucapkan terima kasih kepada Panitia Pelaksana yang telah menggagas kegiatan hari ini dengan memilih UMKM sebagai satu objek yang harus yang kita kemudian kita kedepankan karena kita tahu UMKM ini adalah telah satu kelompok usaha yang selama ini mungkin kita anggap sebelah mata kita pandang sebelah mata tapi sejatinya kelompok UMKM ini adalah pahlawan yang menyelamatkan perekonomian bangsa kita tahu bagaimana kontribusi UMKM dalam perekonomian kita tahu kelompok ini adalah usaha mikro kecil menengah yang jumlahnya kurang lebih 90% bahkan lebih dari kelompok usaha yang ada di Indonesia dan kontribusinya begitu nyata dalam pembangunan ekonomi Indonesia kurang lebih 60 persen 60, sekian persen dalam PDB atau kalau kemudian kita jumlakan kurang lebih sekitar ekvivalen 8.500 triliun kontribusi daripada UMKM dalam perekonomian bangsa ini UMKM adalah satu kelompok usaha yang memang menjadi kelompok yang harus tidak hanya dibina tapi dijaga dalam arti yang lebih luas kita tahu bahwa ketika pandemi kemarin kelompok UMKM kelompok usaha mikro ini sempat mengalami penurunan karena ada banyak hal salah satu adalah sulitnya mengakses sumber material bahan baku karena kenapa waktu ketika pandemi ini tidak hanya terjadi di Indonesia tapi ini melanda dunia secara global sehingga kemudian pemerintah dalam melaksanakan dalam memandang UMKM sebagai salah satu kelompok yang berkontribusi besar dalam pembangunan ekonomi kita kemudian mengeluarkan beberapa kebijakan-kebijakan yang memberikan perlindungan terhadap UMKM salah satunya adalah kebijakan PEN terus kemudian KUR adalah kebijakan yang sangat populis yang kemudian bisa dijangkau oleh pengusaha-pengusaha kecil dan menengah sehingga kemudian hari ini alhamdulillah perlahan-lahan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin baik kelompok UMKM semakin hari semakin tumbuh dan kita harapkan ke depan tentunya Partai Nasdem harus mengambil bagian tidak hanya membantu kelompok-kelompok kecil tidak hanya membantu UMKM dalam hal mulai dari perizinan permodalan tapi juga ke depan bagaimana kemudian Partai Nasdem berkontribusi menciptakan membantu memastikan bahwa kelompok UMKM mendapatkan pasar yang diatur dibina dan dibantu oleh Partai Nasdem hari ini saya mendapat berita dari kakak Janet bahwa ketua majelis tinggi Partai Nasdem membawa semua jajaran kelompok bisnisnya di perhotelan untuk hadir di tempat ini guna memastikan bagaimana kontribusi Pak Yan dan grupnya untuk membina UMKM ini adalah satu bentuk tindakan nyata kita berharap lewat kegiatan hari ini melahirkan kepedulian-kepedulian lebih besar mengajak para pengusaha-pengusaha nasional yang ada di negara ini yang ada di keluarga besar Partai Nasdem untuk terlibat aktif tidak hanya membina tapi menjadi bagian daripada orang atau kelompok bisnis yang menyerap hasil-hasil produk daripada UMKM kalau ini terus kita lakukan kalau Nasdem selalu terus menjadi pelopor untuk menjaga untuk memfasilitasi pengusaha-pengusaha kecil dan menengah di Indonesia maka insya Allah ke depan Partai Nasdem akan selalu mendapat tempat di hati masyarakat karena kenapa UMKM ini bukan hanya sebagai kelompok ekonomi tapi dia juga menjadi tempat untuk menyerap lapang terdapat kerja terdapat kerja lokal kurang lebih 90 sekian persen itu terserap di kerja di kelompok-kelompok UMKM Partai Nasdem tentunya dalam cita-citanya untuk melahirkan perubahan di negeri ini haruslah momentum inilah yang harus kemudian kita gunakan sebagai momentum kebangkitan usaha kecil menengah untuk menjadikan mereka sebagai tuan rumah di negerinya sendiri kita tidak bisa bangga hari ini pemerintah selalu mendengung-dengungkan mengabarkan kepada kita berapa banyak investasi yang masuk ke Indonesia tapi pertanyaan Nasdem berapa banyak yang ada yang terlibat atau yang berpihak terhadap UMKM UMKM ini adalah kelompok usaha yang butuh perlakuan butuh aturan yang jelas memberikan proteksi kepada mereka kalau kemudian di Batubara kita kenal dengan kewajiban pengusaha Batubara untuk menjual 10% produksinya terhadap dalam negeri kita berharap ke depan setiap investor masuk ke Indonesia juga pemerintah memperlakukan pembinaan terhadap UMKM pengusaha investasi yang masuk ke Indonesia tidak hanya kita harapkan datang mengeruk membuka lapang kerja mengambil sumber daya alam kita tanpa melakukan pembinaan terhadap pengusaha kecil menengah kita berharap ke depan pemerintah lebih nyata memberikan perlindungan terhadap usaha kecil menengah ini bapak-bapak ibu-ibu saudara-saudara sekalian yang saya hormati dua hari lagi Partai Nasdem akan melakukan ulang tahun yang ke-11 umur memasuki tahun ke-11 ini tentunya bukanlah umur yang terlalu tua bagi satu institusi partai politik umur yang ibaratnya kalau dalam kehidupan manusia ini umur yang masih beranjak menuju kedewasaan tapi umur yang mudah bukan berarti kemudian menghalangi Partai Nasdem untuk menorehkan catatan-catatan penguatan demokrasi catatan-catatan dalam kebangsaan kita kita tahu bahwa Partai Nasdem ketika pertama lahir di 2013 kemudian mengikuti pemilu di 2014 dan salah satu menjadi tradisi Partai Nasdem itu adalah selalu menjadi partai pertama di setiap momentum setiap event pilkada pilpes pilgup Nasdem itu selalu menjadi partai pertama untuk mengumumkan caleg apa calegnya maupun calon bupatinya calon gubernurnya dan calon presidennya Partai Nasdem ditandai dengan dalam sejarah perjalanan partai ini tidak boleh tidak akan bisa kita lupakan bahwa ketika partai ini pertama kali mengikuti kontestasi pilpres 2014 Partai Nasdem lah orang yang pertama partai pertama yang mencalonkan Bapak Jokowi sebagai calon presiden dan itulah calon pertama partai Nasdem dalam sejarah perjalanan partai ini dan kemudian kebiasaan tradisi selalu mengedepankan calon lebih awal mengumumkan calon lebih awal itu dijaga oleh partai Nasdem 2017 kita mengumumkan Pak Jokowi sebagai calon presiden yang diusung partai Nasdem kemudian tanggal 3 Oktober kemarin ketua umum partai Nasdem mengumumkan Anies Baswedan menjadi calon presiden insyaallah tahun 2024 apakah ini semata-mata untuk kepentingan partai Nasdem hendaknya ini kita maknai sebagai satu komitmen partai Nasdem untuk memenuhi rasa keadilan publik karena sesungguhnya rakyat Indonesia punya hak untuk mengenal lebih awal siapa calon pemimpin yang akan di ikutkan dalam kontestasi Pilpres itu sendiri supaya kenapa negeri yang begitu luas ini memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memberikan catatan-catatan tentang calon presiden yang akan ikut kontestasi tentunya ini adalah menjadi tradisi dan selalu akan kita jaga mengumumkan lebih awal tapi bukan berarti ini terburu-buru karena proses penetapan Anies Baswedan menjadi calon presiden itu diawali dengan rapat kerjaan nasional mendengarkan seluruh aspirasi seluruh Indonesia terus kemudian merekomendasikan kepada ketua umum untuk memilih satu nama dan tanggal 3 Oktober kemarin ketua umum telah menggunakan kewenangan itu untuk mengumumkan Pak Anies sebagai calon presiden tujuannya sekali lagi bukan berarti karena semata-mata untuk kepentingan nasdem tapi lebih memberikan kesempatan kepada publik untuk mengenal calon pemimpin yang akan diusung saya pikir tidak lama lagi akan ada partai-partai lain juga ikut mengumumkan calonnya supaya kemudian masyarakat lebih mengenal syarat untuk dipilih adalah calon presiden calon bupati calon gubernur mengenal dan dikenal di daerahnya sehingga kemudian seluruh kader partai nasdem saya harapkan setelah kembali pengumuman semua mengambil bagian untuk mensosialisasikan Pak Anies Baswedan untuk dikenal lebih luas bagi masyarakat mengumumkan Pak Anies menjadi calon presiden bukan berarti yang lain berbusuhan dengan kita posisi nasdem hari ini adalah partai koalisi pemerintah yang kita akan berkomitmen sampai dengan tahun 2024 sehingga seluruh kader partai nasdem di seluruh Indonesia tidak dibenarkan melakukan kritik atau melakukan atau tidak mendukung semua kebijakan-kebijakan pemerintah yang ada hari ini kita tetap menjadi bagian karena keberadaan kita di koalisi adalah komitmen yang kita bangun sampai mulai dari tahun 2019 sampai 2024 satu komitmen tidak boleh dilanggar dengan alasan apapun termasuk mempertaruhkan nyawa sekalipun bagi partai nasdem jadi komitmen kita terhadap pemerintah itu tidak gugur hanya karena kemudian kita telah menetapkan calon presiden di tahun 2024 bapak-bapak ibu-ibu saudara-saudara sekalian tentunya penetapan calon ini tidaklah membuat semua orang menjadi bahagia menjadi senang tapi bagi keluarga besar partai nasdem penetapan calon menjadi keputusan yang tidak lagi harus didiskusikan karena ketua umum telah mengambil keputusan itu bapak-bapak ibu-ibu saudara-saudara sekalian saya hormati partai nasdem di umurnya memasuki tahun ke-11 kita berharap ke depan partai nasdem semakin banyak memberikan kontribusi untuk penguatan demokrasi di Indonesia partai nasdem kita berharap ke depan semakin mendapat tempat di hati masyarakat Indonesia karena kerja-kerja politik yang dilakukan baik institusi partai nasdem maupun kader-kader partai nasdem yang ada di daerah perpolitikan nasional mengalami pasang surut kita tahu hari ini partai partai politik institusi partai politik menjadi salah satu institusi yang tidak mendapat kepercayaan terhadap rakyat salah satu institusi paling tidak dipercaya oleh rakyat hari ini adalah institusi partai politik karena kenapa apakah kemudian rakyat kita sedang sakit tidak yang sedang sakit adalah partai politik maka kemudian ketika partai nasdem lahir menjadi peserta pemilu ketua umum kita menggagas satu gagasan satu pikiran untuk mengembalikan kepercayaan rakyat itu yaitu politik tanpa mahar politik tanpa mahar ini adalah politik yang sejatinya harus diperankan oleh partai politik ketika ini dikemenangkan oleh partai nasdem banyak orang yang bertanya apa ini benar apa ini betul apa ini tidak hanya menjadi lap service partai nasdem tidak pernah menjawab itu tapi melakukan kerja-kerja politik secara konsisten beberapa pemilu yang kita lewati kita tetap pilkada yang kita lewati kita tetap dan bahkan pada akhirnya ada partai politik juga yang ikut-ikutan membuat tagline politik tanpa mahar dia menjadi jargon tapi dalam prakteknya mereka tidak melakukan hal yang senyatanya kenapa ini dilakukan karena ini adalah salah satu upaya daripada ketua umum untuk menguatkan demokrasi seperti apa yang disampaikan dalam cita-cita berdiri partai ini kita ingin menguatkan demokrasi kita ingin menjalankan demokrasi yang bukan sekedar rutinitas karena salah satu syarat untuk kuatnya demokrasi adalah kembalinya kepercayaan rakyat terhadap partai politik termasuk kemudian koalisi tanpa syarat ini adalah jargon yang bagi partai-partai politik lain dianggap ini adalah sesuatu hal yang bullshit tapi insyaallah dengan konsistensi yang kita lakukan terus-menerus dengan tiga pilpres yang kita sudah dua pilpres yang kita lewati dan kita akan segera melewati pilpres yang ketiga dengan konsistensi yang kita lakukan seperti ini insyaallah masyarakat akan semakin percaya terhadap partai politik sehingga kemudian ke depan demokrasi kita akan semakin kuat saya pikir ini kontribusi yang nyata yang akan diberikan oleh partai Nasdem sehingga kita berharap semua kader partai Nasdem konsisten melakukan kerja-kerja politik yang berpihak terhadap rakyat kerja-kerja politik yang selalu mengedepankan kepentingan publik kerja-kerja politik yang tidak selalu yang tidak perlu mencacibaki orang menjatuhkan orang menjatuhkan orang karena kita mau ingin menang kita mau ingin menang dengan cara bermartabat kita mau ingin menang dengan merebut hati rakyat tanpa harus menjatuhkan orang-orang atau partai-partai lain kita mau ingin menang dengan cara bermartabat tentunya ini bukan kerja mudah ini kerja yang sangat sulit tapi kita harus memulai kerja ini karena tanpa kita memulai maka demokrasi kita akan semakin merosot kita menjadi partai termudah yang ada di parlemen hari ini maka partai Nasdem harus berpolitik dengan gaya baru partai Nasdem harus berpolitik dengan cara yang baru partai Nasdem harus berani menyatakan dirinya sebagai partai yang terbuka partai yang berjuang bukan hanya untuk kepentingan dirinya konsistensi ini telah diperlihatkan oleh ketua umum kita banyak orang yang bertanya kenapa Pak Surya Palof tidak mengajukan dirinya menjadi calon presiden secara kualifikasi secara integritas secara pengalaman dia memiliki semuanya tapi sekali lagi Pak Surya dalam beberapa kesempatan mengatakan kepada kita bahwa partai ini didirikan bukan untuk kepentingan diri dia bukan untuk kepentingan kelompok dia bukan untuk kepentingan memperbanyak kelompok usaha dia tapi partai ini dipersembahkan bagi bangsa dan negara dan di konsistensi ini haruslah kita jaga menjadi keputusan ketua umum haruslah kita perjuangkan bersama-sama menjadi keputusan umum haruslah kita jaga bersama-sama bahwa di setiap keputusan pasti ada risiko sebesar apa risiko yang kita ambil itulah kehormatan yang akan kita dapatkan saya pikir ini saya bisa saya sampaikan lebih dan kurangnya saya mohon maaf sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kakak Ahmad Ali mohon berkenan tetap berada di das panggung dan mohon bergabung bersama kita Bapak Ian Darmadi Ketua Majelis Tinggi Partai Nasdem lalu kemudian Bapak IGK Manila Gubernur Akademi Bela Negara Partai Nasdem kakak Ahmad Syaroni Bendahara Umum Partai Nasdem disilahkan kakak untuk bergabung dan kakak Rahmat Gobel Wakil Ketua DPR RI untuk dapat bergabung kita akan membuka Nasdem UMKM Trade Show ini tentunya ditandai dengan pemukulan GOK baik mari kita hitung bersama 5 4 3 2 1 dengan ini Nasdem UMKM Trade Show telah dibuka dan dipersilakan kepada teman-teman media untuk dapat mengabadikan momen ini Nasdem Sayang UMKM sekali lagi kepada teman-teman media Kakak Ahmad Ali mohon berkenan foto bersama iya secara resmi pemirsa Nasdem UMKM Trade Show sudah dibuka yang sekaligus akan memfasilitasi para pelaku UMKM yang dihadirkan juga agar bisa bertemu antara pelaku UMKM dengan buyer ataupun calon pembeli iya tadi kita juga sudah lihat ada salah satu pelaku UMKM yang tadi sempat dielancarai olahrakan kita ya Radu Reksa yang mengapresiasi acara NUDS ini dan semoga di acara ini nanti bisa melahirkan UMKM-UMKM yang tidak hanya tangguh tapi juga go digital Marvin dikuti jaman saat ini iya dan informasi dari Nasdem UMKM Trade Show tadi sekaligus mari berjumpa kita selamat pagi Indonesia saksikan kami kembali esok di waktu yang seterusnya selamat pagi Indonesia